Oke, kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat dasar buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi di sesi kedua yang setelah kemarin kita mengadakan pertama. Ini adalah sesi kedua dan banyak warga baru yang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Banyak wajah-wajah baru yang hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih Bu Dewi sudah mengakomodir kegiatan ini sehingga apapun yang terjadi hari ini tetap bisa jalan. Karena besok saya akan menuju ke Jakarta, paling tidak hari ini bisa pelatihan sebagai step awal ya atau sesi pertama pada kelas lanjutan. Yang sudah kita rekenakan cukup lama, mundur dan mundur, mundur. Akhirnya hari ini kita bisa live. Dan hampir saja juga kalau hari ini saya sudah ke Jakarta, hari ini juga akan kita off-kan. Tapi ternyata ke Jakartanya besok pagi, besok siang. Sehingga hari ini saya bisa berbagi. Selamat datang, selamat datang teman-teman semuanya. Yang sudah hadir di Zoom meeting. Kegiatan kita yang kemarin sempat beberapa minggu yang lalu sempat off ya. Karena banyaknya kegiatan, sehingga ini baru live kembali. Baik, ibu semuanya. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai bagaimana optimalisasi penggunaan PowerPoint untuk menunjang baik pembelajaran ataupun video konten atau animasi berbasis PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, mungkin banyak yang belum kenal di Zoom meeting ini, ada beberapa teman-teman yang sudah paham. Perkenalkan, nama saya Muhtdori dari El Muna Institute Kegumen, Yawa Tengah. Yang kebetulan, sejati-jati hari ini saya live di Sumatera. Tempatnya Ibu Dewi, beserta kawan-kawannya. Dan hari ini saya coba menggunakan dua laptop. Satunya Office 2019, satunya lagi Office 2010. Kira-kira yang hari ini hadir, yang masih menggunakan Office 2007, siapa? Bisa chat ya, di kolom chat. Nanti bisa saya pantau. karena kalau sudah Office 2007, menuju 2010 sampai 2016, lumayan signifikan perubahannya. Perbedaannya lumayan banyak di situ. Sehingga kalau saya tahu siapa yang menggunakan Office 2007, minimal nanti ada semacam kayak pembahasan yang nanti saya menggunakan beberapa Office. Ini Burini, Office 2007 ya, Bu. Mungkin nanti di sesi lain bisa di-upgrade ke minimal, itu 2010 minimal. Karena 2007, kelemahan utama yang kita butuhkan nantinya adalah pembuatan videonya. Di situ tidak ada export video, tidak ada save as video. Tapi kalau Office 2010, masih ada. 2010 itu save and send. Bahasanya, kalau kita membuat video di 2010, maka menunya adalah save and send. Kalau 2019, 2013, 2016, itu sudah create video. Export terus create video. Padahal endingnya adalah ketika kita mengurangkan PowerPoint, adalah menjadikan file kita itu menjadi video. Artinya, gaya dukungnya adalah dari software-nya. Insya Allah, kalau dari Office 2007, di remove, diganti 2010, masih kuat. Masih kuat. Kalau mau oke lagi, akhirnya 2013 atau 2016 atau 2019. Itu kalau memungkinkan. Tapi minimal, syaratnya untuk kita bisa nanti belajar membuat video, yaitu Office 2010. Karena sudah ada fasilitasnya di dalamnya. Nah, oke, silakan teman-teman persiapkan, tapi sebelum saya mulai, mari kegiatan pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ke poinnya saja. Teman-teman silakan buka PowerPoint-nya masing-masing. Ambilkan layar PowerPoint-nya. Nanti pelan-pelan kita akan coba menyamakan persepsi ya untuk bagaimana PowerPoint-nya itu bisa walaupun 2007, tapi tetap bisa mengikuti. Tadi sebenarnya saya juga menyiapkan Office 2007, tapi ternyata semuanya juga dirubah ke 2016, 2019, ternyata. Saya tadi cari laptop yang 2007, agar langsung bisa interaksinya mudah. Mungkin di lain waktu saya bisa menyelesaikan atau peserta menyelesaikan ke 2010. Nanti kesepakatan saja. kalau tetap mau 2007 berarti nanti saya turunkan ke 2007. Tetapi geleknya, kelemahannya di 2007 nanti pada saat kita mau mengexport videonya. Nah, itu yang jadi permasalahan nanti. Tidak ada menu di sana yang untuk bisa mengexport video. Kekurangannya di 2007 memang seperti itu. saya ujian untuk share screen materi ya. Sudah tampil di layar? Bu Dewi? Bu Dewi? Bu Dewi, suaranya dihidupkan kepada Bu. Miutnya, Bu. Miutnya. Sudah tampil, Bu, presentasinya? Sudah tampil, Pak. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi pembuatannya, lebih dulu awal mula kita mau mengadakan format PowerPoint itu adalah kita menyiapkan beberapa poin dulu. Kebutuhannya apa saja? yang mau kita buat itu seperti apa? Itu lebih baik kita menyiapkan lebih awal. Artinya apa? Ada sebuah narasi yang kita siapkan untuk membuat alur ceritanya seperti apa nantinya. Kemudian, yang kedua, menyiapkan file gambar. Misalnya, di internet berupa gambar CPG atau PNG. Kemudian, dukungan lainnya adalah file animasi atau extensionnya adalah file GIF. Kemudian, file sound, suara yang mau kita pakai. Didukung lagi dengan beberapa ikon atau simbol-simbol yang sering kita gunakan seperti logo Instagram, WhatsApp, logo website, atau logo-logo lain yang memang relevan dengan yang kita butuhkan. sehingga pada saat nanti kita sudah memasuki powerpoint, kita sudah menyiapkan berampainya atau kelengkapannya. Jadi, kalau kita masuk ke powerpoint pertama kali, kemudian tiba-tiba kita mau mengedit sesuatu, bahannya tidak ada. Kita harus stop dulu, kita harus tari designer dulu, tari animasinya dulu, download dulu, dan lain-lain. Akhirnya, jadi, mendesainnya kita agak lambat. Artinya, dengan kondisi kita belum siap. Saat ini, kita coba dari awal, dari awal penyusunannya, nanti yang sudah gabung ke kelas, tentu akan mendapatkan semua file-file di sini. Kalau yang sudah gabung di kelas, akan mendapatkan file-file yang secara free kita bagikan, yang tinggal dipakai untuk praktek memperagakan, praktek langsung dengan file yang sudah disediakan. Walaupun kita mencari, walaupun kita mencari, tetapi tetap posisinya tetap lama mencarinya. Harus mencari wata kuncinya dulu, kemudian mendownload dulu, dan lain-lain. Akhirnya, kita agak lambat untuk bisa mendesainnya. Kemudian, kelengkapan lain, seperti gambar-gambar pendukung seperti ini, ini sangat penting sekali. Karena untuk memberikan warna, memberikan sesuatu yang memiliki daya tarik dari konten yang kita buat, itu biasanya didukung dengan teks yang bagus, kemudian narasi, dan juga gambar-gambar pendukung. Yang bisa nanti kita memberikan alur ceritanya. Misalkan ada waro-waro dibuka kelas baru, bisa menggunakan gambar yang ini. Dibuka kelas baru, khusus akhir tahun, murah. Itu bisa menggunakan slogan-slogan seperti ini. Kemudian, dalam pemilihan gambar pun, ada beberapa opsi ya. Ada yang ada background-nya, ada yang ada titik-titik atau kotak-kotaknya seperti ini, ada yang langsung transparan. Nah, ini. Ada tiga pilihan yang bisa kita gunakan nanti pada saat download. Walaupun kita sudah menggunakan kata kunci, misalkan gambar orang tepasi PNG, tetap nanti ada yang ada background-nya seperti ini. Jadi, kalau bisa ambil gambar yang tidak tidak ada background kotak-kotaknya seperti ini. Ini tidak transparan walaupun ini logo transparan, tapi ini tidak transparan. Kalau nanti gambarnya seperti ini, masih bisa kita kondisikan asalkan satu warna, asalkan satu warna, ini bisa dihilangkan background-nya. menghilangkan background-nya menggunakan color di sini. Kemudian set transparan color. Ini kalau foto atau gambar yang kita ambil, kebetulan ada background-nya satu warna. Kita tinggal klik. Nah, dia akan hilang. Jadi, silakan bisa mencari lagi, set di Google, gambar-gambar seperti ini. Ini saya undo kembali, sehingga ada background-nya lagi. Tapi yang seperti ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini tidak bisa. Karena warnanya ada beberapa warna, ada putih, ada guagul. Ini tidak bisa dihilangkan. Sehingga kalau seperti ini itu butuh aplikasi Photoshop untuk melakukan pengeditan. Kalau yang seperti ini. Nah, sekarang saya coba untuk memulai dari lembar baru. Pertama kali kita memasuki PowerPoint. Saya coba dari lembar baru pertama kali. Nah, ini lembar kerja PowerPoint mirip dan sama dengan Office 2010, 2007, sampai 2019, menu utamanya pertama dibuka seperti ini. bedanya hanya kalau di 2007 itu bentuknya adalah 4 banding 3 ukurannya. Kalau yang 2013 sampai 2019, 3 16 banding 9 tampilannya pertama kali. Nah, cara mengubah ukuran lembarnya atau ukuran kertasnya itu ada di menu paling atas ini ya. Menu-menu perintah, diklik di bagian desain, klik di bagian desain, semua sama ya, 2007 sama, 2010 sama. hanya letaknya yang kalau 2010 di sebelah kiri, 2010 kalau di sebelah kanan itu yang Office 2013 sampai 2019. Kalau yang 2010 2007 itu ada menu fixed up di sebelah kiri. Ada menu fixed up-nya. Disitulah letak kita mengambil gambarnya atau mengambil ukuran kertasnya. Coba saya buka dengan Office 2010 ya, menggunakan komputer satu lagi. Ini kalau menggunakan 2010. Berarti masuknya ke desain. desain. Lihat bagian sebelah kiri ada tulisan fixed up ya, dan slide orientation di sebelah kirinya. Kalau yang 2019 ada di sebelah kanan. Menunya tetap sama pakai desain, tetapi ada posisi yang berbeda dengan Office-Office sebelumnya atau Office di bawahnya. Sudah ketemu? Menunya ya, menu set up kertasnya, karena ini yang harus utama yang harus kita ketahui di sini. Yang utama sebelum kita desain, kita harus tahu ukuran kertasnya di awal, bukan di tengah-tengah atau di akhir, tapi di awal. itu yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan ukuran kertas. Bisa dilihat, jawa-ibu, di depan, kalau saya menggunakan Office 2010, maka tampilannya adalah 4 banding 3 di sini. saya masih menggunakan Office 2010, jadi di bagian slide size 4 itu on screen 4 banding 3. Di situ diklik ada pilihannya, tetapi secara default, secara tetap itu di Office 2007 dan 2010 yang pertama kali dibuka itu munculnya adalah 4 banding 3. Padahal kalau kita mau membuat video di upload ke YouTube itu bukan 4 banding 3, nanti kecil kotaknya kalau kita menggunakan 4 banding 3. Gunakanlah 16 banding 9. Halo Pak Munuri. Ya. Ini kan teman kan pakai Zoom biar mempermudah mereka sambil praktek, sambil apa namanya, iya sambil dengerin Pak Munuri sambil praktek, gimana caranya layar ini dibagi menjadi dua, mungkin aku juga sih cari-cari dari tadi mau bagi dua layar dulu. Kalau mau bagi dua layar berarti Zoom-nya itu kan di bagian car. Ya, coba di itu dulu Pak. Karena biar langsung praktek aja sih Pak, aku pikir. Ya, ini di bagian kan Zoom ada kotaknya tuh Bu. Ya. Yang sebelah kan keluar X ya, sebelah kiri ada kotaknya. Ya, ada maximize sama minimize. Minimize, maximize. Nah, itu di klik, nanti di bagi dua layar, powerpoint-nya juga dibuat sama, layar sebelah sama sebelah. Oke, mungkin bentar Pak, semuanya kerjain dulu itu. Jadi, biar apa, sama-sama nyambung. yang ada kendala mungkin bisa dibuka mic-nya Bu ya, Bapak. Ya, biar sebelumnya jauh menyampaikan materinya, kita sudah klik dulu di awal. Berarti diperkecil. otomatis biar mudah itu di bagian partisipan dihilangkan saja. Nah, gimana tuh cara ngilanginnya? Di klik aja partisipan Bu, di bawah di zoom-nya ada partisipannya di klik kan nanti hilang. Sat-nya juga dihilangkan, bisa. Sementara, nanti di, biar kita fokus pada videonya, sama fokus pada powerpoint-nya, dua layar. kalau Bu Dewi jadi, dipoto Bu, coba Bu. Ya, bentar-bentar, ini belum, belum selesai. Jadi, partisipan. Di close ya partisipannya. Eh, pop out ya. Jangan, jangan ini, langsung ke partisipan aja, menu partisipan di klik, nanti kan langsung hilang dia. Nanti memunculkan lagi cukup di klik aja. Mungkin Bu Tri ini bisa bantu sekalian ini, ahli komputer juga. Mana Bu Tri ini? Halo. kalau aku ini, sekarang itu lagi live, pakai HP. Oh, ya, ya, ya. Pakai HP, HP-nya dimiringkan lu, biar kelihatan. Aku pakai, live pakai HP, praktiknya pakai laptop. Terus, yang, apa, anak buah tadi, live pakai laptop, ini praktiknya pakai laptop lain. Jadi, pakai dua laptop. Ya, kalau mau peran memang seperti itu. Ya, mungkin gitu kalau misalnya ini. Kalau mau mudah memang seperti itu. Kalau HP, berarti HP-nya harus di, apa, dimiringkan Bu, jangan berdiri. landscape. Karena Bapak Ibu mau dimiringkan, pakai HP. Boleh, bentar Pak, ada yang mau nyambung ke HP. itu ya, ambil HP-nya dulu. Ambil nge-ces biasanya ya. Iya. Silahkan yang mau ambil HP. Burini pakai HP apa? Pakai laptop, Bu. Oh, pakai laptop ya. Tapi laptop dua ya, Burini. Kalau laptop dua lebih cepat, karena satunya untuk live, satunya praktek. Iya. Kalau cuma jadi penonton, susah nanti. Kelihatannya manggut-manggut, paham. Tapi lebih suruh praktek, bingung. selamat menanggut-manggut-manggut-manggut-manggut-manggut. yang mungkin masih 2007, betot di-upgrade saja, nggak apa-apa. karena itu, kalau dari 2007 ke-10 kan nggak terlalu berat. Kalau yang 2007 ke-2019, nanti banyak-banyak yang disiapkan. yang lain. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati defaultnya itu adalah 4 banding 3 kalau saya menggunakan Office 2013 ke atas berarti secara defaultnya sudah 16 banding 9 disini disebelah kanan Sebelah kanan punya saya ada tulisan widescreen 16 banding 9. Nah sekarang yang 2007 dan 2010 silahkan menu pick setup-nya yang tadi dirubah menjadi 16 banding 9. Yang ini bu, silahkan dirubah onscreen-nya yang tadinya 4 banding 3. Silahkan dirubah menjadi 16 banding 9. Klik, kemudian oke. Nah nanti dia akan lebih membentang lagi ukuran video di Youtube. Nah langkah pertama kita naturalkan dulu kondisinya ini. Kita kosongkan dulu bagian click and title ini. Boleh diseleksi kayak gini. Diseleksi terus dijelet, boleh. Atau dengan cara menggunakan home. Home kemudian pilih layout. Pilih blank yang putih ini. Nanti akan kosong. Karena kita akan mencoba melakukan desain dari awal. Bukan menggunakan template yang tidak disediakan PowerPoint. Tetapi lebih mengedepankan kepada desain kita sendiri. Kreativitas kita sendiri. Sudah ya Bu ya? Sudah kosong. Langkah berikutnya adalah kita sekarang beri lembar kerja-kerja kita itu menjadi ada background-nya. Dengan cara mengklik bagian sebelah mouse kanan. Klik kanan. Kemudian pilih format background. Setelah pilih format background. Ibu bisa lihat tampilan di sebelah kanan. Ini juga berbeda dengan 2007 ya. Format background-nya. Kalau yang 2019 seperti ini. Saya coba ke 2010. Saya masuk ke home ya. Kemudian layout. Kemudian saya pilih blank. Nah, sekarang sama antara hasil dari 2019 sama 2010. Klik kanan di area bebat. Kemudian di paling bawah ada menu format background. Nah, ini tampilan format background-nya kalau 2007 dan 2010 seperti ini. Kemudian kalau kita mau memilih warna di background-nya, maka ada beberapa pilihan yang ada di fill. Ya, perhatikan. Ya, ada di fill. Ada fill, ada gradient fill. Ada picture or texture. Ada pattern dan ada height picture-nya. Ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Kalau mau menggunakan solid fill satu warna, berarti cukup mengganti warna ini. Cukup mengganti warna ini, kemudian pilih. Nah, otomatis background-nya akan berubah. Ini warnanya suka-suka kita aja. Mau warna apa, bebas. Arang yang kedua, kalau kita menggunakan gradient, maka ini akan muncul pilihan untuk memadukan warna. Ada gradient stop, ya. Ada tengah-tengah ini ada tiga gradient stop. Kalau yang menggunakan Office 2010, adanya set satu, set dua. Tidak masalah, ada di situ. Silakan di-click di 2010, 2007. Ini menu yang 2007. Seperti ini. Tahun 2007, ya, begini, Bu. Ada stop satu, gradient stop-nya, ada pilihan stop dua, stop tiga, dan skurus-nya. Itu model Office lama, ya. Masih manual. Jadi, kalau kita mau memberi warna, kita harus menentukan stop satu, menentukan stop dua, gitu. Itu kelemahannya di situ. 2007, ya. Nah, kalau 2010, gradient stop-nya sudah berbentuk melebar seperti ini. Jadi, kalau nanti mau mengubah atau mau menambahkan, itu tinggal di-click di bagian gradient stop-nya. Itu kan ada titik dua, kanan-kiri, yang klik di sini. Ya, klik di sini, berarti Ibu memilih warna sebelah kanan, kemudian penggantian warnanya di bawah ada warna color. Di situ ada color. Di situ. Nanti kalau misalkan mau merubah warna satunya lagi, berarti klik yang di bagian depannya. Yang sini. Yang bagian depannya. Yang bagian, contoh gradient stop-nya. Kalau mau menambahkan tiga, tinggal di-click dikatakan tengah-tengah, nanti muncul lagi tambahan. Itu perbedaannya. Jadi, saya menggunakan tiga kategori, ya. Ofis 2019, 2007, 2010. biar sama-sama bisa memahami. Nah, itu untuk pengubahan dari segi format warnanya nanti. Nah, kalau 2019, berarti ada di sebelah kanan. Tentuknya ini. Kata-katanya sama. Solid fill, gradient fill, picture of satur, sama ini kata-katanya. Hanya peletakannya yang berbeda. Sekarang kalau saya menggunakan gradient fill, maka di sini ada gradient stop-nya seperti ini, ya. Kita bisa ubah-ubah warnanya. Kita juga bisa menghapus. Kalau mau menghapus, tinggal di-click. Terus, klik di bagian remove. Sekarang, beberapa dua warnanya adalah ini, seperti ini. Nah, maka ketika kita ubah warnanya menjadi warna merah dan putih. Nah, baru sampai ini. Baru berubah ini di laptop satunya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kalau kita ubah warna lagi, sama seperti ini. Nah, jadi pilihannya bisa kita atur. Backgroundnya bisa kita sesuaikan. Kalau posisi warnanya mau atas-bawah atau kanan-kiri, berarti pilihlah di sebelah direction ini, bagian direction. Ini ada pilihan atas-bawah, pojok, kanan-kiri. Nah, kita bisa atur. Kemudian, itu yang menggunakan warna ya. Sekarang, yang menggunakan picture. Berarti, kita mengambil gambar yang sudah disiapkan di komputer, yang sudah kita download. Contoh, pindahkan ke picture of texture, kemudian pilih insert, cari file yang sudah kita siapkan. Kalau yang punya background, silahkan. Kalau yang belum, sambil mendownload, enggak apa-apa. Cari background PowerPoint. Nanti di search banyak banget untuk fasilitas-fasilitasnya. Ini yang sudah saya siapkan ya. Beberapa background. Misalkan saya klik yang ini. Kita insert. Maka, background-nya sudah berubah. Posisinya sudah ada background, tetapi kita mengambil dari file gambar yang sudah kita simpan. Ini bentuk yang saya ambil adalah JPEG atau PNG ya, palingnya. Belum yang bergerak. Belum yang animasi. Silahkan sambil di kotak atik, dipelajakan, klik kanan. Kemudian pilih picture or texture, terus insert, cari di laptop ibu yang sudah pernah di-download atau langsung mendownload. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kira-kira Sudah mencoba-coba Sementara ala kabarnya dulu Nanti bisa di otak-atik Dirubah-rubah setelah Sudah posisi offline Yang penting sekarang Bisa mengubah background Dengan satu warna Terus dua warna, tiga warna Dan selanjutnya menggunakan gradient field Kemudian yang ketiga menggunakan Picture or texture field Kemudian Sambil saya pelan-pelan Lanjutkan Ini kalau kita Tampilkan ini belum ada Pergerakan apapun di sini Karena belum ada tag Belum ada Set atau mungkin yang lain Yang untuk melengkapi tampilannya Ini yang background bergerak E-Diam Saya sekarang coba Masuk ke Jenis background kedua Yaitu Klik dengan cara di klik di sini Bisa langsung masuk ke Home Home Pilih home Kemudian New slide Blank dokumen Atau Klik kanan di sini Di daerah Slide-nya Klik kanan Kemudian Ada tulisan New slide Pilih New slide Nah ini lembar kedua Ini adalah lembar dua Yang pertama adalah Menggunakan Background Diam Sekarang kita coba Di slide kedua Dengan cara yang sama Menggunakan Picture or texture field Tetapi Saya akan Meng-inset Dari gambar yang Bergerak Gambar bergerak Sudah saya kasih nama Animasi Gift Jadi kalau yang di sini itu Semuanya bergerak Di sini ini semuanya bergerak Gambar bewa ini bergerak Coba saya contohkan yang ini Ini animasinya yang bergerak Jadi Background yang kita ambil Memang background yang File gift Atau File-file yang memang punya animasi Gerakan-gerakan Kalau tadi yang ini kita preview Hasilnya Tidak ada yang bergerak Yang ini Ini File biasa File-file PNG Sama file-file CPEG Kalau yang ini File-nya adalah File-gift Saya contohkan lagi Yang lain Misalkan New slide lagi Dari bentuk lain Misalkan seperti ini Ini Coba saya lihat Apakah bergerak Nah ini bergerak Jadi Ada Ada beberapa Aturan animasi Yang bisa kita gunakan Menggunakan animasi Dari internet Ngambil Atau Kita bisa Membuat sendiri Itu Opsinya Ada dua Bisa mengotak-atik sendiri Nanti kita animasikan Bisa Jadi ini Contoh-contoh Ketika kita Menggunakan background Background Yang diam Dan background Yang bergerak Sekarang Saya kembali ke Layar pertama Kemudian Kita coba Kasih Text Kita kasih Dengan Insert Kemudian Bisa Memilih Word Add Word Add Kemudian Kita klik Salah satu Kita tulis Disini sekarang Nah Ini sudah ada tulisannya Usahakan tulisan ini Bisa Lebih Terlihat Karena Backgroundnya Gelat Maka Kita harus Mengupayakan Tulisan ini Lebih Mudah Terbaca Ini textnya Apa adanya Saya ngambil langsung Dari Word Add Tinggal klik Kalau mau diganti-ganti Tinggal klik disini Nah Ini Berarti Untuk background Yang seperti ini Akan lebih Sendirung Menggunakan Warna kuning Ya kan Sambil Disoba Menggunakan Word Art Tulis Sendiri Apa-apa Silahkan Mau ditulis Apa Silahkan Kemudian Kalau nanti Sudah ada tulisan Kita baru Kita buat Tulisan ini Menjadi bergerak Kalau ini Masih diam Tulisannya Ini Jadi Kalau kita Preview itu Belum ada yang Bergerak sama sekali Kalau kita Mau Meng-copy Mau-copy Tidak usah Mengambil Dari sini Lagi Bisa Langsung Kita Copy Dari sini Bisa Menggunakan Copy Kemudian Paste Atau Bisa Menggunakan CTRLD Untuk Meng-copy Boleh Menggunakan CTRLD Nah Tidak 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 kalau kita sudah menulis teks dua, kemudian kok ternyata mau dipisah satu menjadi satu-satu, berarti lakukan blog seperti ini kemudian tinggal di drag keluar atau dengan cara di copy paste juga bisa nah, sama hasilnya kita sudah menulis harusnya kita membuatnya satu-satu tulisannya tapi dupa ditulis di bawahnya jangan dihapus, keluarkan saja seperti ini nanti biar hasilnya sama gunakan kuas gunakan kuas ini tadi seperti ini ya karena kita ngambil dari membuat video animasi di bawahnya ada membuat video membuat animasi dan membuat video kan kita mau memisahkan dua teks tersebut keluarkan, copy paste bisa di drag juga bisa nah, kemudian untuk menyamakan biar sama-sama ini kan kecil ini besar gunakan logo format painter yang ada di bawah copy paste ya di bawah copy paste gunakan yang ini klik kemudian taruh klik gambar kuasnya menuju ke format buat videonya disini kalimatnya nah, nanti dia akan sama jadi kita copy formatnya tinggal hurufnya kalau mau diseleksi seleksi saja dua-duanya tulisannya coba diperkecil menggunakan logo decrease font size yang A kecil sama A besar untuk naik turun A kecil berarti kita turunkan nah, lebih kecil kira-kira ada pertanyaan enggak? kalau ada pertanyaan dicat dulu ya apakah catat yang mau ditanyakan enggak apa-apa nanti bisa dikonsulasikan tinggal sekarang saya mau menambahkan item ini saya buat jajar dua seperti ini terus kemudian nanti kita buat tambahan logo membuat video kita insert lagi ya picture ambil dari insert terus ambil dari komputer yang sudah kita buat selamat menikmati nah, ini sudah saya tambahkan icon ya icon-icon gambar sekarang saya tambahkan lagi coba dari gambar tadi yang sudah kita siapkan misalkan tambahkan gambar ini otomatis sudah ada gambar ada ada picture gambar orang juga ini sudah kalau kita tampilkan belum bergerak semuanya belum ada yang bergerak ini coba coba kita gerakkan dari pertama kali yaitu judulnya ya animasinya menggunakan animasi di atas animasen di sebelah sini banyak pilihan kalau yang entrain warna warna hijau terus kemudian emphasisnya ada exitnya kemudian dibawah lagi ada motion part ini bisa kita buat pergerakan sendiri kalau motion part arahnya muter-muternya kemana kita bisa susun sendiri kalau motion saya akan menggunakan more entrain effect bisa milih bentuknya ada banyak pilihan yang bisa kita klik nanti ada perubahan disitu kita bisa klik nanti banyak perubahan saya gunakan yang di bagian bawah kemudian oke kalau di depan sudah ada label angka 1 berarti tulisan itu sudah beranimasi sudah ada animasinya ini ada angka 1 di atas ada yang aktif memunculkan tulisan web menandakan bahwa itu sudah dipakai untuk animasi ini tapi ini masih on click masih manual jadi kalau ini tidak di klik dia tidak akan tampil jadi kita akan menentukan otomatisasinya di bagian disini ada on click ada with pre-host ada after kalau after langsung diurutkan secara otomatis pertama ini kedua ini ketiga ini kalau yang after kalau yang bit kita harus mengurutkan sendiri misalkan saya pakai bit berarti langsung berubah nol langsung berubah nol artinya dia otomatis play nanti kita tampilkan sebagai contoh nah seperti itu judulnya keluar kemudian yang kedua yang mana yang mau dikeluarkan kalau yang kedua adalah gambar gambar picture orang ini berarti klik gambarnya disini kemudian tampilkan menggunakan zoom misalkan nanti ini dikembangkan sendiri ya pilihannya banyak sekali yang bisa kita pakai setelah kita milih animasinya zoom namanya zoom menggunakan zoom kemudian kita atur on clicknya menjadi with previous juga sehingga dia nanti berubah menjadi nol otomatis dia akan otomatis bergerak sambil dipraktekan silakan yang ketiga kita buat menu ini sama menu ini keluar bersama-sama berarti dua-duanya di klik di blok klik gambarnya tekan save klik tulisannya jadi dua-duanya langsung terblok semuanya terseleksi berikutnya tinggal kita kasih slogan bersama-sama boleh ini disini suka-suka boleh seperti ini boleh seperti ini nanti kalau setiap pilihan yang ada disini kemudian mau merubah posisi arahnya disebelah efek option itu ada pilihan mau kanan kiri atau dari bawah ke atas itu kayak gitu pilihannya disini ada kalau play in ada pilihan dari pojok pojok kanan pojok kiri ada pilihannya disini arahnya mau kemana berarti kita menggunakan play in terus kita buat dua-duanya itu with preview semua yang ketiga juga sama ini sama kita menggunakan play in juga kita klik lagi disini sama sini kemudian kita ubah lagi menjadi with preview coba nah ini tampilnya bersama-sama objeknya bersama-sama semuanya sama textnya tampil bareng-bareng karena bagaimana biar kita atur ini bisa bergantian caranya ada dengan cara klik di bagian animation pen sebelah sini kalau yang office 2007-2010 custom animation disini misalnya sehingga ini bisa menampilkan urut-urutannya kalau ini barang semua ini barang semua berkelasung dari satu keluar kalau mau tidak bersamaan berarti kita ubah ini menjadi geser ke kanan dibuat si jag nanti dia akan keluar gantian bentuknya seperti itu artinya nanti ketika nanti di play dia keluarnya gantian satu terus kedua yang ketiga yang keempat kita coba pertama dulu keluar nah seperti itu jadi siapa yang mau duluan terus kemudian setelah itu siap gambar mana yang akan keluar itu settingnya ada di animation pen atau custom animation disini kalau disini semuanya sama rata kiri semua nanti keluarnya bareng semua yur jadi satu tapi kalau kita zigzag dia akan bergantian pertama keluar pertama keluar kedua keluar ketiga keluar keempat dan seterusnya sesuai dengan urutan yang kita buat atau urutan yang kita konsep sampai sini ada yang ditanyakan menggobo varianti kalau mau bertanya silakan mana bu warianti mana kurini mau tanya bu ya pak kalau yang 2007 animation pen itu dimana ya pak tadi animation pen di sebelah sini di sebelah custom animation gambar 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 speaker bu gambar speaker ibu masuk masuk ke ini dulu ini dulu animation dulu ya disitu transition sama animation bukan bu atas lisanya animation itu adanya transition to this slide that slide transition show pak oke ibu buri nih di slide so bu ditampilkan di slide ditampilkan di slide gak bisa gak pinter nampilin tak dan aja ke pak muduri coba pak japri ya pak berarti ini punya buri nih yang di klik slide show bu yang mana pak yang di klik slide show nya kemudian ibu pilih yang oh ini yang punya ibu animation di sebelahkan klik animation nya dulu ya animation kemudian ibu pilih yang coba yang di ya di klik di slide show di foto bu oh itu sebelah kiri ada bu sebelah kiri bu sebelah kiri di bawah home itu ada custom animation ya custom animation itu yang di klik iya nanti dimuncul di sebelah kanan muncul sudah sudah muncul ada efek sama remove modify nah itu modelnya disitu bu ngambilnya with previous jadi kalau kalau yang kalau yang model ini ya sama bu di sebelah kanan ini ada sebelah kanan ada panah bu ini punya ibu juga ada di sebelah kanan itu yang di bawahnya speed kan ada speed ada star ya modifi ya bu kan punya ibu ada rectangle 4 rectangle 5 gitu kan rectangle 6 gitu ya bu iya nah itu sebelah kanannya itu menu panahnya itu ada pilihan lagi bu untuk menentukan waktu tampilnya berapa detik tampilnya berapa detik dia tampilnya contoh yang ini yang picture punya saya yang kedua saya lihat timingnya ya bu ya lihat timingnya coba perhatikan berarti di automatically after ya di advance slide ya yang kanan atas ya itu kan ada custom animation itu sebelah kanan atas kan ada advance slide ada on mouse click sama automatically after yang itu berarti ya menampilkan ini sama sama dengan menampilkan disini bu delaynya misalkan delaynya kita buat satu ini nah ya dan slide kedua yang saya picture yang kedua yang ketiga kita buat satu dua ya tapi selisih satu satu atau satu setengah ya yang ini kita buat dua yang bawahnya lagi kita buat dua setengah yang bawahnya lagi tiga artinya ini urut urut nanti hanya ya mainnya dari pertama ini nol atas nol bawah satu ya kemudian ini harusnya lima puluh ini harusnya nah kalau mau urutan jadi gini ini satu dulu satu 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 lima puluh kemudian dua dua lima puluh itu kalau mau urut ya oke makasih pak ya berarti ini kalau kita play ini zigzagnya sudah rapi nih tinggal kita lihat tayang pertama kedua nah gitu jadi tingkat kesulitannya di powerpoint rata-rata ya bu ya rata-rata itu di bagian ini bu yang paling krusial loh punya saya kok gerak semua loh kok tapir semua karena ada satingannya di sebelah sini ada dalangnya di sebelah sini dalam mengaturannya ini kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita mau jaraknya satu-satu juga gak apa-apa misalkan disini pertama 0 kedua ini 1 ketiga 2 ke 4 3 ke 5 4 ke 6 5 itu bisa berarti jaraknya satu-satu artinya jarak jedanya itu berbeda nanti kalau kita milihnya angka jedanya 50 apa jedanya 1 disini permainannya di delay-nya kalau delay-nya 0 semua maka punya ibu nanti begitu di slideshow tampil semua bareng-bareng bu Waryanti tadi mau bertanya itu di cat kok gak jadi ibu coba ada yang bertanya lagi gak sambil saya siapkan contoh yang sudah jadi ya konten yang sudah jadi 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 Terima kasih. 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 Itu bu. Jadi intinya kita memasukkan suara ini harus tahu musik biasanya kan play di awal. Grain-nya di awal. Sehingga kita harus memastikan bahwa musik itu start-nya dari 0. Baru begitu di play-nya itu langsung grain-nya kelihatan. Harus terdengar. Kalau di sini bukan 0 maka dia akan menunggu sampai saatnya detiknya sampai itu guys ya. Bahkan tadi di sini 3 detik ya. Dia diam dulu bu. Nah baru bunyi. Jadi di situ permainannya adalah di delay-nya. Ada pertanyaan yang spon-spon-spon monggo silakan. Saya mau beri suaranya. Tentu harus menyiapkan suaranya dulu ya. Nanti kalau yang mau ikut kelas lanjutan kita siapkan sudah di file yang kita kirim sudah lengkap. Ada suaranya. Ada template PowerPoint. Suara sementara yang kita bisa pakai untuk praktek dulu. Dari bu gang tari. Kira-kira. Kira-kira. Silakan bu. Bu Esti, Bu Fitri, Bu Reina. Ada yang masih menjadi sesuatu yang mengganjalkah? Yang perlu saya ulangi lagi. Kalau kebanyakan nanti takutnya yang disampaikan banyak tapi dipahaminya nggak banyak. Ibu, Bu Reini bisa, Bu? Kasih suara, Bu? Sesuaikan musiknya dengan temanya. Kalau kontennya komputer, kontennya semangat, tari musiknya semangat. Kalau musiknya sahdu, tari sesuatu sesuai dengan alur kontennya. Ini paling asik membuat PowerPoint itu untuk konten video promosi kita. Ada video anak lagi praktek, kita kasih tulisan, suasana pembelajaran, plus video editing. Nanti slide kedua. Jadi sangat-sangat ini familiar kalau kita pakai PowerPoint. Tidak perlu menggunakan aplikasi yang versi-versi yang berat yang mungkin Bapak-Ibu punya, tidak mesti bisa menguasai. Tapi dengan PowerPoint, disitu sudah include di setiap laptop, pasti ada PowerPoint-nya. Tinggal versinya, versi berapa. Putri, ada yang ditanyakan, Bu? Untuk yang ini, Pak. Jadi kita untuk background itu harus disiapkan sebelumnya, ya. Background mana yang mau kita pakai. Betul. Ya, gitu. Kalau nanti belum menyiapkan, takutnya... Terus tadi sih. Gimana? Gimana, Bu? Ya. Tadi sih ketinggalan yang untuk pas animasi menyisipkan video tadi, nah. Yang dia bisa gerak tadi. Yang terakhir tadi ketinggalan. Ya. Nanti itu bisa Ibu download dengan cara dikasih extension belakangnya. GIF ya. GIF. Berarti itu nanti supaya dia bisa bergerak, tinggal kita step as ke animasi, Pak ya. Eh, apa sih? MP3 ya? Step as-nya. Ya, Pak. Kok ini? Nah, kalau mau mencari seperti itu, Bu. Animasi GIF. Atau background. GIF. Nanti keluar. Yang ada tulisan GIF, 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 GIF. Itu pasti bergerak. Oke. Anak ya. Anak berjalan GIF. Nanti juga pilihannya juga ada pilihan-pilihan anak mau lagi berjalan. Jadi kita bisa download di ini ya, Pak ya. Di Google ya. Ya. Untuk animasi-animasi ya, Pak. Yang mau kita pakai. Yang disisitkan dalam itu. Oke. Seperti ini nih. Ini ada. Ini ada. Seperti ini misalkan. Cari aja yang ada tulisan GIF-nya di sebelah sini. Dia bergerak, Pak Bu. Ya. Siap. Kalau ini harus dihilangkan background-nya. Menggunakan transparan color. Klik di putih-putihnya. Nah. Oh. Oke. Siap. Ini baru dasarnya sekali, Bu. Posisinya. Masih dasar banget. Belum sampai ke detail-detail. Masih dasar banget. Tapi masih lamut. Masih dasar banget. Tapi udah mumut. Saya pelan-pelan. Kadang-kadang berhenti menyapa pemirsa dulu. Takutnya saya menjelaskan. Semua terlelap. Repot nanti. Jadi asiknya disitu. Sekarang. Saya tambahkan lagi sedikit. Ini mumpung sudah sampai ke sound. Suara ini. Biasanya suara itu kan tidak hanya play satu slide. Suara itu bisa play ke beberapa slide. Langsung nyambung. Berbunyi semua. Slide satu grang. Slide kedua juga masih jalan. Slide ketiga juga ya. Sampai slide terakhir misalkan. Berarti suara itu harus diatur. Sampai mana slide suara itu berhenti. Ini kan baru slide satu bu. Kalau kita tayangkan musiknya ya. Begitu masuk slide kedua mati musiknya. Mati musiknya kan bu. Ketiga juga mati lagi. Beda suaranya. Sekarang bagaimana cara musik itu tetap jalan di antara slide yang sudah kita aktifkan. Caranya begini bu. Klik di bagian suara. Soundnya ini. Perhatikan bu. Klik di bagian suara. Kemudian ibu pilih di bagian. Timing. Eh bagian efek bu. Bagian efek. Masuk ke bagian efek. Kemudian ibu pilih after di bagian bawah. Yang tertulis judulnya adalah stop playing. Di 2007. Ada nggak buri nih di situ? Suaranya bu. Di aktifkan bu suaranya bu. Belum dapet pak. Masih mencari saya. Ya. Di bagian tanah di sebelah sini bu. Sebelah kanan ini. Di klik. Nanti ada pilihan efek. Adanya transition sound. Di panahnya ya bu. Mungkin bu. Yang sebelah sini panahnya ini ya bu. Adanya apa? Afek. Nggak ada bu. Afek bu. Ad efek ada. Nah efek. Klik afeknya bu. Ad efek itu yang cuman yang kalau misalnya. Entrance. Emphasis. Exit. Motion. Jadi cuman tulisan yang kayak misalnya. Mau terbang. Mau muter. Gitu doang pak. Ad efeknya. Ad. Ad. Kalau yang 2007 masih ini. Ya memang. Berada di alam yang berbeda. Kadang-kadang bingung bu. Masih uka-uka. Saya harus berada di alam 2007. Harus berada di alam 2010. Pindah alam 2019. Coba bu ini belajar share screen bu. Coba bu. Ini kan share screennya udah tak buka. Ibu tinggal share screen coba bu. Ibu klik di bagian zoomnya bawah. Ya. Share screen. Terus ibu klik. Di bagian powerpointnya. Nanti tak tuntun dari sini. Itu paling efektif seperti itu. Coba belajar bu share screen. Surahnya mati. Saya pakai laptopnya berbeda pak. Share screennya. Tapi kan disitu di laptop ibu yang dipakai untuk zoom. Ada powerpointnya kan bu. Ada. Tapi belum saya isi. Yang adanya begini doang. Aduh susah. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa di sini. Gak apa-apa. Coba biar saya tuntun bu. Buka powerpointnya. Ibu langsung insert sound. Musik aja langsung. Sudah. Nanti kita cek visit dari sini. Biar untuk yang lain juga bisa belajar. Bu ini mana? Bu Dewi mana? Stafnya bu siapa ini ya? Coba nongol dong. Pampilin. Bapak. Itu office-nya berapa yang dipakai office berapa? English corner. Dua pak. 2007 atau 2010? 19. 2019 ya? 19 gak jadi masalah. 2010. 19 ini pak. Sama pak. Sama pak. Bu. Putri 2010 ya bu. Putri 2007? Halo Putri. Putri siap. Coba dibuka Putri. iya pak. 2007 kan penyanyi dengan? Sudah. Sudah pak. Sudah bisa. Suaranya bisa di setting suaranya? Oke. Berarti ada bu. Beri ini ada tuh. Sudah bisa. Jadi di update di sini ya. Kalau nanti kita pilih after di sini. Berarti kita berhenti di slide yang kita inginkan musiknya. Kalau kita isi 3 berarti slide di 3. Ya masih bunyi. Kalau slide-nya ada 10. Ya kita tulis 10 di situ. Tinggal panah atas aja naik. Naik kayak gini. Jadi kalau nanti kita tidak atur di bagian ini. Maka musiknya hanya ada di slide pertama saja. Tidak sampai ke slide yang terakhir. Jadi cuma mengatur sini tadi ya. After 3 slide. Kemudian oke. Nah nanti. Kalau kita apply sekarang. Tidak sampai ke slide. Sampai slide ketiga Sampai slide keempat Harusnya ini Bisa dipahami Bu Saya teruskan sedikit Ada yang mau ditanyakan Bu Yang dari tempat Ibu Dewi Ada pertanyaan gak? Mana yang tempat Ibu Dewi Ada yang mau ditanyakan gak? Kalau nak ganti suara Oke Bu Saya tambahkan lagi ya Bu Sedikit ya Bu Setelah suara Sudah dicantumkan Sudah dimasukkan Maka yang Langkah lain Kita harus melakukan Pergerakan otomatis Dari setiap slide Kalau tadi sudah dikasih suara Sampai keempat slide Di Punya Saya kan ada empat ini ya Ada empat slide Suaranya sudah sampai keempat slide Tetapi Perpindahan antar slide belum Kalau perpindahan antar slide Ada di Transition Perpindahan antar slide Ada di Transition Inilah di atas ini Ada pilihan-pilihan Yang bisa dipakai Untuk Melakukan Animasi Tapi slide Bukan Bukan animasi Textnya Animasi slide Kayak tire ini Seperti ini Misalkan Ini Nah Kalau disini Yang ada Hanya di 2013 Ke atas Yang tire-tire Seperti ini Saya atas Saya kasih Tanda Slide-nya Seperti ini Slide ke-2 Slide ke-3 Saya kasih Ini Slide ke-4 Saya kasih Ini Berarti Slide ke-4 Ini Sudah saya kasih Animasi Transisi Semua Saya sudah kasih Transisi Semua Tinggal Bagaimana Slide 1 Sampai slide ke-4 Ketika kita Play Dia Terus Koneksi Play slide 1 Tidak slide 2 Itu ada disini Pengaturannya Bu Ya Lihat Ada di sebelah kanan Ada on click Ada after Aktifkan After-nya Atur Lama Lama Delay-nya Misalkan 4 detik Dia akan berpindah Demikian juga Slide ke-2 After Kemudian Pilih Ini Sampai 4 detik Yang Yang ke-3 Juga sama Klik After-nya Kita pilih 4 detik Samakan Semuanya dulu Baru Kalau sudah Seperti ini Ketika Slide-nya Ditampilkan Tanpa Diklik pun Semua Bergerak Otomatis Semua Otomatis Kita Proba Sekarang Terima kasih Terima kasih. Jadi kalau sudah seperti itu, bisa sudah dikatakan bisa disimpan menjadi video kalau sudah seperti itu. Jadi juga ada suaranya, sudah disetting suaranya sampai ke slide terakhir, sudah disetting trans. Terima kasih. 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 kemudian pakai ini ya Bu ya misalkan kita mau menambahkan step-step yang sini bisa dipakai ini juga bisa digunakan untuk menambahkan variasi misalkan disini saya gunakan yang star banner ya disini masih bisa klik seperti ini nih bisa ditampilkan kita bisa memberi variasi gerakan-gerakan yang ada disini saya kasih warnanya ini dari saya saya hilangkan warnanya saya kasih warna seperti ini kita bisa tambahkan variasi pergerakan di animasi disini kita gunakan animasi spin coba di 2007 ada enggak Bu? ini gerakan-gerakan untuk memutar objek berarti kita menambahkan objek di bawah ini ada bergerakan perlihatkan di bagian kanan ini ada tanah yang menunjukkan bahwa ini harus start with previous atau start after disini juga bisa di atas kalau ini mau keluar putarannya terus berulang maka settingannya ada disini ada di timing di bagian repeat ini bisa dirubah menjadi until end of life kemudian oke maka ini akan bergerak dari 0 ini dari 0 gilainya ketika kita tampilkan dia berputar selama slide itu aktif dia terus berputar nah itu bintangnya seperti itu jadi selama slide-nya masih aktif bintang ini tetap di jalan kalau pengen banyak tambahkan aja Bu dengan cara ctrl-C nanti diperkecil lagi ctrl-C super banyak lagi ctrl-C ya terus tidak kesini lagi jadi saat kita play semuanya berputar Bu ini Bu saat kita tayangkan semua berputar contoh kita play nah selama slide-nya belum dipindah dia akan berputar terus karena lagi repeat ada saya repeat-nya ini saya belum mengklik sama sekali sehingga dia belum berhenti kalau belum diklik atau belum di next ke slide berikutnya ini berupa step apapun yang ada di step bisa diatur seperti ini jadi di step ini bisa Ibu gunakan untuk mempertampik ya tampilan biar paham dulu pergerakan-pergerakannya nanti kalau saya next ke berikutnya ini sudah bisa dipahami setiap membuat step otomatis disitu harus ada perubahan garisnya itu dihilangkan dulu di bagian step outline kemudian no outline step fill-nya isi dengan warna-warna yang Ibu inginkan kalau mau praktis contohnya seperti ini kalau mau praktis Ibu cukup menggunakan copy dari format yang ada di animation pointer perhatikan saya tunjukkan animation pointer tapi di 2007 kayaknya gak ada ini animation pointer ini sangat penting untuk kalau 2010 sudah ada animation pointer ini untuk memudahkan ketika kita membuat obyek bergerak dan tidak perlu menggunakan peraturan animasi lagi cukup banyak meng-copy dari bintang tadi contohnya ini kita copy formatnya dengan menggunakan animation pointer klik kemudian ada muncul tanda kuat lalu di-klik di bagian set yang warna hijau klik dia langsung ikut kena animasinya jadi praktis tidak perlu menarik ke sini lagi pin atur lagi ke sini nanti kalau membuat lagi boleh ditambahkan lagi lambang disini ada ini nol lain gak kasih warna hijau saya ngopi lagi dari sini bisa animation animasinya animation pointer kita klik lagi ke sini klik dia juga bergerak jadi kalau kita play semuanya sudah bergerak semuanya sekarang nah selamat menikmati 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 dengan cara kita memberi animasi sendiri selamat menikmati 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 ada zoom ada bergerak ya ada tulisan juga terus ada zoom zoomnya bergerak itu menandakan fasilitas-fasilitas yang bisa kita masukkan pernah perniknya ketika sudah sampai ke animasinya nah disitu ada ada gambar-gambar yang yang memang bergerak ya digerakkan dengan animasi tadi supaya lebih menarik akhirnya banyak konten sekarang itu lagi trend memang konten dari produksi powerpoint itu banyak sekali sekarang yang sangat bisa kita manfaatkan untuk mendukung ya promo kita jadi promo lembaga ataupun promo-promo sekolah gimana ada pertanyaan lagi ya kira-kira sudah banyak ini yang disampaikan kira-kira ada diskusi lagi coba ditampilkan bu semuanya bu dibuatkan lagi grupnya 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 masa cuma wajahnya saya sama buri ini yang kelihatan jadi saya merasa berdua ini burinya gimana bu ada sesuatu gak yang kira-kira perlu di tenangkan ditanyakan gitu soalnya dihidupkan coba bu tidak ada pak ya tidak ada pak lancar oke oke buri ini yang lain yang lain yang lain kayaknya kalau cuma menjelaskan terus tanpa ada diskusi kurang greget ya biasanya ada diskusi kemudian ada yang udah praktek saya lihat gitu loh disartin lagi nanti yang kurang pas saya saya betulkan posisinya bu Reina pakai laptop gak bu langsung pakai laptop gak disitu saya pakai laptop ya saya apa saya melihat zoomnya pakai handphone terus laptop saya disebelahnya oh iya iya ibu sudah membuat apa bu kaya roda ada hasil apa disitu bu belum sudah membentuk apa disitu sudah pak ya ini apa namanya gambar gambar clipart terus nama yang animation animated gif sudah saya masukkan terus yang transisi sudah ya akhirnya itu faktor-faktor pendukungnya disitu kalau powerpoint hanya cuman gambar gak didukung dengan ini gak terlalu menarik nanti hasilnya karena itu itu bisa sangat familiar sekali ketika sudah selesai di CSS kemudian di post di laptop bisa ditampilkan di jelas terus kemudian di handphone orang sangat-angang pakai handphone terus dia bisa lihat di metode kita konten-konten kita seperti apa gitu ada yang ini gak kira-kira didiskusikan kira-kira pengalaman pengalaman apa selama ini kontennya membuat pakai saya pakai powerpoint pak oh ya oke tapi biasanya saya pakai 2007 2007 terus sudah saya install juga yang 2016 sekarang saya pakai 2016 karena selama ini saya menggunakan powerpoint 2007 ini 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 desain ini tidak bergerak bu desain ini untuk membuat konten kita di badai sosial tapi tidak bergerak ini instagram ini belum bisa gerak-gerakan ini kan semua fasilitas bulatan ini tulisan semua ada di powerpoint ini kan ini ada ada semua tinggal kita memperdalam powerpointnya sampai jauh mana sampai bisa membuat desain-desain ini bisa seperti ini ini sudah agak detail ya untuk membuat gambar yang apa bulet tadi itu pak kalau tidak menggunakan photoshop bisa ya pak yang mana bu yang ini tadi yang ah iya misalnya itu yang gambar tengah di tengah itu kan pada saat kita menggunakan circle itu untuk gambar tapi memasukkan gambarnya di dalam itu supaya menjadi bulet apakah di kan kalau di powerpoint kan tidak bisa lingkaran seperti itu adanya kan yang bentuk kotak berarti nanti harus menggunakan photoshop ya ini ibu caranya ini saya kasih tipsnya nah kalau seperti ini kan diskusi jadi enak ini pertanyaan bagus kalau ini nah ini gambarnya saya tampilkan dulu gambarnya saya ambil gambar paling enak foto ya ini saya ambil foto dulu lihat ya bu ya ini kita kalau mau kita buat bulat ya kita cropping ini kan panjangnya berbeda bu ini panjang lebatnya berbeda kita upayakan bisa di cropping dulu ya sama ya ukurannya sama coba kita cek ukurannya di sebelah sini 18 21 berarti masih selalu di sebelah sini di sebelah sini yang di sebelah sini ya dan ini terima kasih tidak naik ya ini minimal mendekati kotaknya kotak persegi ya, Bu ya. Terus kemudian, kalau mau dibulat, ibu crop, kemudian ibu pilih cropnya jangan yang atas. Cropnya yang bawah, Bu. Ibu suka-suka mau dibentuk seperti apa, beres, Bu. Oh, ya. Oh, yang di deput itu juga ada juga ya? Saya biasanya cuma crop kotak aja, tapi nggak memperhatikan itu ada lingkaran di situ. Iya, banyak pilihan di sini mau dibentuk. Oh, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau di Photoshop Corel kan itu dibuat bulatan dulu, baru diisi di dalamnya. Ini nggak, bisa langsung di sini. walaupun sebenarnya ngisi pun bisa dari bulatan dulu. Kita ngisi dari bulatan dulu. Ini tanda pertama, ini tanda kedua. Buat bulatan dulu, seperti ini. Terus pakai shift, kalau mau sama bulatannya, ambil menekan shift. berarti kita pilih format tab, Bu. Fill. Nah, ini fill-nya di sini, ini fill-nya ngambil yang picture kayak tadi pertama. Kita ambil dari luar. sekarang. Nah, jadi ngisi, kalau ini ngisi. Mengisi bulatannya tadi juga kita buat, kemudian diisi dalamnya. Kalau tadi kan cropping yang ini depannya. Kalau isi kadang-kadang tidak proporsional bentuknya, Bu. Maturnya di sebelah sini, di bawah. Left-right-nya diatur biar dia tidak terlalu ramping. Nah, left-right-nya. Oh, ya. Iya. Ini bisa, bisa suka-suka kita lah. Mau seperti apa. Iya, terima kasih, Pak. Iya, oke, Bu. Nanti kan dikecilkan kayak gini, jadi seperti ini. Lagi tanda seperti ini. Menarik kalau kita Instagram, pasti menarik. Yang penting, Ibu kasih pernak-pernik ini. Ini. Plus, ini. Ada bulatan setarau ini. Ada gambar-gambar ini. Garis-garis seperti ini. Kalau ini cuma seperti ini, saya, Pak Bu. Gambar-gambar bulatan ini cuma ini. Pakai ini. ingat, di sini ada pattern ya, Bu. Ibu mau mengenangi garis-garis seperti apa. Tapi garisnya dihilangkan. No outline. Kalau ini nanti mau dibuat animasi, berarti dia muter nanti bentuknya. Yang tadi, yang pin tadi. Jadi banyak fasilitas yang jarang terbentuk, Bu. kalau terlalu jelas, nanti kita tipis. Tipiskan, warnanya. Ini. Ada yang dipotong seperti ini, kan, Bu. tapi ini kan nanti nggak kelihatan, Bu, muntusnya teman setarau. Nah, ini kan. Kita cuma butuh hanya untuk menghiasi posoknya aja. Nggak full di sini, nggak. Tampak lagi, ini bisa kan bulatan ini kita buat di belakang. Nah, taruh di belakang. bentuk bag. Terus kemudian, kita kasih no pink. Barisnya kita maksimalkan barisnya. Kita buat barisnya putus-putus. Kemudian, kita hiasi dengan animation pin tadi. Kemudian, di-setting jangan terlalu tepat keberakannya. Ini dibuat otomatis, star width. Timing-nya ini dibuat slow. Slow. Timing-nya slow. Terus ini until end of flight, biar dia terus muter selama flight itu aktif. paling slow. Berarti di sini paling slow. Extra slow. Nah. Kalau di 2007, nggak ada yang extremely slow itu? Nggak ada. Langsung yang very slow aja ya. Memang semakin masuk, semakin tidak ada kelengkapan di 2007, makin minim ya. Semakin ke dalam, kita pengen edit yang bagus, tapi fasilitasnya di 2007. Agak ini, agak terbatas kalau 2007. Iya. Kalau ini kan tinggal copy, ya. Copy lagi pakai control V. Perkecil lagi di... terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk promosi produk kayak gini taruh di belakangnya ini tentu back biar kelihatannya enggak jadi keren bu padahal sederhana ini tengahnya itu isi produknya menu produk-produknya tinggal kita kasih kata-kata saja sudah cukup ini kata-kata yang menarik ya Pak terima kasih Pak yang lain semakin bertanya berarti semakin menguat misteri semakin bertanya berarti semakin menguat misteri yang ada di dalam word point yang selama ini hanya dipakai untuk sederhana kemudian dari sederhana itu menjadi optimal kita berdayakan bisa untuk promosi-promosi kemudian buat konten rutinitas kita membuat dan kita bisa set-set-set ulang ganti gambar ganti tulisan ganti teks ganti promosi produk promonya apa tidak seperti ini kan ini promosi ini nanti bidcon ini nanti khusus ada yang model miring seperti ini dari bawah ini kan dari samping atas kanan ini dari kiri banget kiri tapi jelas nah ini dari kiri tapi agak ke atas nah ini aja kalau kita buat bu ini tiga belas dua belas slide kalau kita dua hari sekali berarti kan tidak punya slide banyak tinggal nanti kita promosikan yang mana dibuat gerak berarti di instagram juga keren ini ada titik-titiknya bu perhatikan ada titik-titik cuma putih-putih tapi jadi bagus kecil besar-kecil besar-kecil gitu nanti save asnya save asnya ibu pilih yang jangan powerpoint tapi pilihlah dipeg file in transformat nah itu jadi nanti jadi file jpeg ibu bisa posting langsung ke instagram nanti ketika kita klik ya ketika kita klik penyimpanannya kita masuk ke picture kita save nanti ada pertanyaan apakah ini mau disimpan jpeg semuanya all slides atau just this one berarti kalau kita just this one itu cuma slide yang satu itu aktif yang kesimpan contoh berarti slide satu ini yang aktif kalau saya kalau saya cek nanti di picture ya sudah jadi file siap posting jpeg ini jpeg sudah lalu kita post facebook instagram google business jadi desain aslinya kita masih punya untuk kita otak-atik sesuatu ketika berubah warna atau posisi file aslinya tadi file powerpointnya ini sudah file jpeg ini sudah file diam non animasi ini jadi sesuatu yang tadi yang desain kita pakai corel photoshop agak susah dan membutuhkan komputer yang agak cepat cukup menggunakan powerpoint hasilnya juga tak kalah keren desainnya tak kalah keren malah kalau di powerpoint di corel kan hanya mendesain mutlak itu desain tapi di powerpoint yang mendesain kemudian mengkomparasikan menjadi konten beranimasi ada musiknya jadi asik untuk membuat konten saat ini yang bisa kita posting ke medcos dan kemudian mereka lihat di tayangan-tayangan melalui smartphone apalagi kalau ibu musik musik play ada tulisannya jalan ada yang menghiasi apa itu juga lebih keren lagi tampilkan sesuatu yang berbeda biasanya orang akan cepat untuk merespon ayo mbak dari english journal mbak siapa ini mbak ada yang ditanyakan gak kira-kira tanya dong tanyain aku dong coba tunjukkan suaramu aktifkan oh iya iya dari tadi tak tunggu-tunggu gak ngomong gimana kira-kira pancar pancar alhamdulillah kalau harusnya cepat banget karena hanya tinggal memoles kalau yang mudah-mudah seperti ini kita mengulang-ulang karena menyesuaikan dengan keadaan karena saya berbicara di antara milenial dan kolonial jadi saya di antara tengah-tengah gitu ya saya berada di antara anak-anak milenial sama kolonial jadi saya harus beradaptasi dua-duanya kalau yang milenial cepat banget pahamnya nah yang kolonial ini yang harus diulang-ulang terus yang lain mana yang lain kok gak terdengar suaranya mungkin tidur pak iya kita yang asik bertiga berempat ini lagi melatotin hasil karya mungkin lagi ini lagi apa ngurusin sebahagia kotak-kotik kotak-kotik bapak ibu yang lain ada kendala gak bapak ibu silahkan di apa namanya dibuka mic-nya ya mumpung ada masternya ini jadi silahkan ya yang ada kendala silahkan dibuka mic-nya seluruhnya boleh silahkan ada sesi untuk bertanya sama pak mudori ya bener kan pak iya mumpung masih sesi satu terus sesi dua paling gak sesi terakhir harus sudah menghasilkan konten video nanti kalau sudah bergabung di grup dapat free apa namanya kelengkapan bonus pelatihan bonus pelatihan ini kan banyak nanti ada konten terus kemudian ada sound yang sudah banyak kemudian ada ratusan bentuk icon yang siap pakai silahkan biar nanti mempermudah untuk percepatan melakukan editing biar ada keberhasilannya nanti hasil setiap lembaga membuat kontennya masing-masing contohnya misalkan promosi komputer apa pertama lembar pertama kali apa yang di slide pertama slide kedua programnya slide ketiga fasilitasnya slide keempat tarang daftarnya slide kelima penutup terus kompres menjadi video itu namanya pelatihan online tapi menghasilkan ada hasil karya kayak kemarin di Malang kita di Malang semua guru wajib mengumpulkan hasil video-nya mereka jadi tak sia-sia kita online jauh-jauh tapi ibu juga punya kualitas ilmu yang diperoleh luar biasa diterapkan nanti bu Reina bisa diadakan di Surabaya bu siap ya benar bu Reina jadi pak mudori bapak ibu bapak ibu semua yang ada disini yang sudah apa namanya sudah transfer ke kita kemudian yang sudah juga dapat file-file dari pak mudori itu bisa dibuka ya yang di dalam emailnya masing-masing itu nah yang belum bisa buka itu bisa konfirmasi sekarang ya bu ya tadi karena ada bu Fitri ya kita kan ada dua ya gimana bu Fitri bu Fitri nya sama pak Fitri ini semua namanya jadi saya bingung bu Fitri yang mana gimana bu Fitri sudah bisa diakses belum yang di emailnya tapi bu Bu Reina sudah di grup ya bu Bu Reina sudah di grup artinya pas kali ini silahkan praktek kemudian diskusikan di grup itu paling efektif di luar pembelajaran paling enak ya tetap kita harus saling bisa memberi informasi udah kayak gini pak terusnya bagaimana pak nah diskusnya ada di situ nanti kita tunjukkan arah-arahnya nah biasanya saat pembelajaran paham begitu perangkat sendiri waduh ini mana ini menunya ya benar Bapak Ibu apakah masih di tempat sekarang beberapa bu ini bu ini yang hadir beberapa orang nih bisa dibuka mic-nya semua Bu Reina paham bu pembelajaran hari ini ya tahan paham yang kemarin file-nya bisa diakses bu bisa dibuka sudah terkini belum bu yang punya saya bu belum ya bu oh yang yang email saya masih belum belum buka pak jadi kalau untuk yang powerpoint memang sudah biasa menggunakan tapi yang 2007 untuk yang 2007 apa 16 ini atau 19 belum karena kan ada fasilitasnya membuat membuat video itu mau yang saya ingin tahu lebih lanjut pak berarti besok paling tidak kita langsung besok file kita langsung kita start video tapi paling enggak peserta itu juga menyiapkan bahan paling enggak 3 slide 4 slide sudah punya susunannya jadi nanti pada saat praktek langsung real semuanya menghasilkan ada video yang sudah jadi kalau enggak seperti itu hanya sebagai penonton saya menjelaskan nanti ya indikator keberhasilannya enggak maksimal kalau seperti ini karena nanti hasil karya itu bisa terapkan di lembaga mati-mati benar pak karena biar ini ya seimbang dengan apa yang kita keluarkan iya jadi hasil online ini bisa benar-benar optimal kalau peserta itu aktif membuat menanyakan kemudian sampai bentuk gajinya itu tentunya pak mudori juga lebih bersemangat lagi ya pak ya menurunkan ilmunya kalau semakin partisipannya aktif gitu pak ya semakin saya mengeluarkan kadang gurene tanya ini saya belum menyampaikan belum sampai ke situ saya akhirnya kan mengeluarkan secara tidak sadar secara tidak sadar secara menurunkan kita belajar bersama-sama untuk di masa pandemi ini kita bisa mengoptimalkan bagaimana konten kita itu makin kefinian kemudian makin dinati makin menarik tidak itu-itu aja nah ini bu Fitri Ani mungkin suaranya bu Fitri kalau bu Fitri ya belum masuk tuh bahan yang dikirim tuh ada di email nanti di grup dikasih email lagi ya bu biar langsung saya copy paste send langsung karena sudah di email bu Bebi saya tinggal send aja belum ada pak karena dulu kita mau mulai mau saya kirim tapi waktu si bukanya terus lupa atau kalau misalnya belum dikirim kami minta linknya google drive-nya saja pak sebenarnya sudah yang terbaru sudah di emailnya di email tinggal send aja bu masukin email sudah oh iya kebuka gak bu Reina yang kiriman email coba gak apa-apa kok kita sambil ngecek ya kalau misalnya ada jadi jadi di download gak punya aku masuk tapi belum belum bisa di download aku gak tau error gagal karena itu besar sih file-nya sih ada musik dan animasi juga kalau nanti susah di download berarti nanti saya pasukan google drive biar saya kasih linknya nah itu tadi ya coba aja pak pakai google drive ini juga tulisannya belum ya benar sih masukan itu tadi google drive aja pak kalau kemarin yang di di jogja kita udah pakai google drive tapi kemudian saya perbaiki lagi saya perbanyak lagi belum saya update lagi yang di google drive yang terbaru tadi yang saya kirim ke budewi itu yang terbaru paling banyak itu ngirimnya juga lama sekali tadi karena track musiknya ada musik yang tinggal pakai terus besok kita akan belajar bagaimana kita mengambil konten menggunakan background suara yang yang suara itu tidak copyright oke karena kalau kita karena suara asal terus ketika di upload ke facebook ada warning biasanya jam berapa itu pak untuk jadwal besok oh loh besok kan saya terbambu ke Jakarta sampai Bekasi jam berapa ada jadwal acara jam berapa di Bekasi jadwalnya jam 2 sih bu jam 2 jam 2 ya biasanya kan acara malam ya mulai nyamuk sore katanya kemarin kembukannya sore oh iya iya cuma sebentar nih asalnya kan gak lama kayak lama yang kayak kemarin 10 hari bu iya 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 benar 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 apa mau malam nanti kita lanjut nanti lanjut lagi hari apa pak minggu gimana minggu 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 ini coba tanya ibu-ibu dulu nih ini maunya enaknya pagi eh jangan pagi ding pagi ngajar ya nanti kita diskusi di grup aja bu kalau minggu ya diskusi di grup aja bu karena ini juga oh iya ya nanti di grup di grup oke 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 nanti kita diskusi aja di grup aja nanti yang terpaksa tidak bisa hadir saat itu misalkan kita sepakat kan masih ada video tutorialnya bisa di play di youtube lagi di grup saya kirim linknya iya ya benar ini tetap bisa praktek di rumah oke oke ya benar jadi bisa ini ya udah disantai juga ya pak ya cuman kekurangannya kalau misalnya gak langsung gak bisa nanya gitu aja kekurangnya paling pak ya ya diskusi di grup nanti gak maksudnya nanyanya gak secara langsung loh maksudnya itu ya daripada sama sekali gak ikut daripada jawaban lebih baik play yang sudah pernah diadarkan itu ya bu sementara ya hari ini ya gak usah banyak gak usah banyak banyak dulu yang penting sudah ada gambaran mau digawa kemana hubungan kita ini yang ada arahan ya yang pasti nanti oh ini akan yang buat kayak gini kayak gini saya kasih selayang pandang seperti ini nanti bisa untuk menjadi hal baru yang memang kita harus pelajari secara matang secara detail sehingga menunjang paling tidak karir kita ke depan semua bisnis semua lembaga membutuhkan konten yang menarik tentunya powerpoint lah jawabannya ya powerpoint lah jawabannya nanti saya mohon mungkin Bu Taina di Surabaya digerakkan lagi komunitasnya untuk bisa live di Surabaya setelah Bu Taina bisa merasakan pelatihan ini berhasil kemudian kita play the next kegiatan itu ya bu sementara semuanya oke pak nanti kita lanjut di grup aja buat Bapak Ibu yang belum masuk grup silahkan bisa hubungi saya untuk masuk grup sendiri masuk grupnya nanti bisa hubungi saya ini kan dari Sumatera Selatan tentunya ya bisa hubungi saya yang saya share di hit isumsel tadi itu aja makasih banyak Pak Mudari terima kasih Bapak Ibu foto dulu bersama ya oke foto dulu semuanya ditampilkan Bu semua kita harus cantik ya anak-anak sih oke nanti fotonya di share di whatsapp group ya siap bu siap oke siap Pak Mudari bagian foto sebentar dulu muncul semua ini ayo muncul mukanya mana mukanya mana tunjukkan mukamu ya kalau seperti ini kan semeringah loh kelihatan semua jadi saya gak merasa cuma sama Bu Raina sama Bu Rina tadi kita bikin ke jalan ayo wajahnya tunjukkan semua Butri BST Bu Pinata Manwar oke ya semuanya yuk bawahnya belum itu Butri Kurnia BST BST jangan tidur Bu mungkin lagi buat kopi Pak ya kita ini semangat ya Bu ya pakai jempol ya nanti tak abah-abah ya satu dua tiga oke oke di screenshot ya Pak ya screenshot oke sementara itu ya ibu semuanya oke materi hari ini semoga bermanfaat dan mendukah pikiran kita untuk bisa lebih mempertajam lebih memperdalam bagaimana peran powerpoint ke depannya jadi saya cukup sekian semoga yang saya sampaikan membawa manfaat yang luar biasa ada perubahan untuk bagaimana mengemas konten kita ke depan jadi ya cukup sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Pak Mudari selamat menikmati 2 selamat menikmati .